Jadi gini kronologinya bre Misalnya gini orang nih kita panggil aja dia Supri Yono A.K.A. Supri Nah dia dari muda tinggal di rumah bekas bapaknya Pertanyaan gua Dia tinggal disitu berhak apa berhak? Ayo coba jawab Lo gak perlu S3 dulu Gak perlu belajar sama Einstein dulu Cukup punya otak aja Oke lanjut Selama bertahun-tahun dia hidup damai sama anak bininya Tapi di suatu malam Seorang perampok asuk mau bobol masuk ke dalam rumah Supri Pertanyaan gua Kira-kira ada gak perampok yang ngerampoknya begini? Selamat malam pemilik rumah Ijin mau rampok rumah boleh Atau kayak gini Angkat tangan sih ini perampokan Jangan baca tuh kuotor lo Yang mana ayo? Jawab Lo gak perlu pake kalkulator Gak perlu kuliah di Australia dulu Cukup punya apa? Otak Sip Lanjut kan nih? Lanjutlah Satu keluarga Supri termasuk anak-anak dan wanita Ingat Anak-anak dan wanita diiket mati Sampai gak bisa gerak Iket mati tuh bukan iket pita tuh ya Agar supaya agar bisa ngerampok seenak baik Sambil ngerampok kan kadang pengen ngopi dulu ya kan Main PS dulu Buka TikTok dulu Itu lama tuh PW dia Nah selagi rampoknya asik ngerampok Si Supri ngide-ngide supaya bisa lepas Nah pas dia berhasil lepas Dia samperin tuh rampok dan lawan balik tuh rampok Supaya bisa nyelamatin keluarganya Pertanyaan gua Dia ngelawan balik tuh berhak apa berhak? Ayo jawab Yuk Sumpah lu gak perlu nanya kredit dulu Gak perlu telepati di bawahnya terjun dulu Cukup punya otak Gitu ya Eh tiba dan tiba Ada tiga jenis tetangga yang ngeliat kejadian itu Perlu diingat kalo mereka semua ini pintar-pintar ya Yang ini orang terpintar di satu planet Uranus Yang ini pintarnya ngalahin Albert Einstein Soalnya Albert Einstein udah gak ada Terus yang ini adalah orang terpintar di satu Jakarta Raya ini Kata manya tapi Nah tetangga pertama kan masuk tuh Ngeliat si Supri sama si perampoknya berantem Pertanyaan gua Si tetangga ini ngapain? A. Bantu tangkap perampoknya B. Telepon petugas keamanan Atau C. Panggil backingan di pos ronda Kira-kira jawabannya apa? Dan ternyata jawabannya adalah Supri Lu teriris Itu dia Jawabannya D Menuduh Supri teriris Tindakan lu tuh merugikan banget buat si abang perampok, Pri Lu tonjok kanan-kiri perut Bakal berapa tuh biaya pengobatan yang mesti keluarin sama si abang perampok nanti? Padahal dia cuma mau rumah lu doang Lu dasar lu teriris Abis itu tetangga kedua masuk ya kan Bang yuk masuk yuk udah giliran bang Nah dia masuk tuh Kebetulan si Supri udah bonyok Kandang-kandang Pertanyaan gua Setelah ngeliat si Supri bonyok begini ditambah lagi Dia ngeliat anak-anak dan wanita disekep kayak binatang A.K.A. Human Animal Apa yang tetangga ini lakuin? Apa kira-kira jawabannya? Udahlah lu gak bakal menang lawan turampok Kenapa gak lu bagi dua aja rumah ini Terus hidup damai bersama? Selesai masalah Itu dia jawabannya Kan pemilik rumahnya kan Lu nih Supri Ono Nah nama rumah ini digabung aja Jadi misalkan Supri Ampok atau Prampo Yono Enak kan? Lanjut ke tetangga ketiga masuk Ini titik dimana Supri udah gak dapet bantuan dari mana-mana lagi Pertanyaan gua Kira-kira dia ngapain? Dan jawabannya adalah Lu tuh pikirannya kemana sih Pri? Benda mati lu belain mulu Harusnya lu tuh pindah Tabur ke tempat lain Hidup lu udah bakal tenang udah Kokil gua bangga punya tetangga kayak begini Nah setelah lu pada udah denger pendapat dari ketiga tetangga kita ini Pertanyaan gua Jawab di kolom komentar ya Supri harus dengerin yang mana Lu gak perlu jadi profesor dulu Gak perlu ikut talk show-nya Elon Musk dulu Bahkan mre Sebenernya untuk lu bela si Supri Lu gak perlu mesti menganut kepercayaan tertentu dulu Cukup jadi manusia aja Teriris Gak liat, gak liat Sampai jumpa ya 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 Sampai jumpa ya